Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 1. Pada abad ke-13, dataran itu bergetar ketika menjadi saksi keperkasaan tentara berkuda Jenghis Khan. Yang melintas bagaikan prahara, mengulang Asia dan Eropa, membentuk garis-garis batas sebuah kekaisaran seluas seperti 3 luas dunia. Orang Mongol menjadi penguasa waktu itu. Tetapi itu 5 abad yang lalu, dan kini Jenghis Khan sudah terkubur debu. Keturunan penakluk-penakluk sepertiga dunia itu masih mendiami tempat asal leluhur mereka, tapi tak lebih dari sekelompok pengembala kuda, unta atau kambing yang hidup di kemah-kemah yang berpencaran. Mereka bukan lagi penakluk-penakluk seperti leluhur mereka. Bentangan mahal was yang masih membekas jejak keperkasaan leluhur mereka, kini bukan lagi kepunyaan mereka. Di belahan barat, Rusia terus mendesakkan perbatasannya ke timur dan selatan sejak abad ke-16, dan yang merintangi perluasan kekuasaan itu akan ditumpas tanpa ampun. Contohnya ialah Kuchum Khan, seorang kepala suku di Siberia yang mencoba menahan perluasan wilayah Rusia dan akhirnya mengalami penumpasan secara brutal. Sedangkan dari sebelah timur, kerajaan Manchu yang menguasai Sejong, Tibet, sampai Tiausian, Korea, juga gigih memperluas kekuasaan terus ke barat, sehingga tak terhindarkan adu otot dengan kekaisaran Rusia. Maka kaum gembala Mongol yang tak seperkasa nenek moyang mereka itu pun jadi terjepit, seperti kancil di tengah dua ekor gajah yang berkelahi. Namun pada abad ke-18 itu, seorang Mongol Kristen bernama Ale Butan, mencoba menghimpun sukunya untuk lepas dari kekuasaan Pak Hia, dan panji-panji perlawanan pun berkobar kembali di Jinghai. Dan setiap terjadi pergolakan, maka campur tangan asing dari seberang perbatasan seolah diundang masuk. Pihak Rusia diam-diam menjanjikan bantuan dengan dalih memelah saudara seagama dari penindasan penguasa kafir, sehingga Ale Butan jadi semakin berani dan pemberontakannya pun meluas. Bantuan diam-diam, tidak terang-terangan, sebab Rusia masih terikat perjanjian tahun 1689 dengan China untuk berdampingan secara damai. Tapi, secarik dokumen perjanjian saja mana bisa membendung ambisip perluasan kekuasaan yang meluap? Tidak terang-terangan, ya diam-diam. Kaisar Yong Cheng di Pak Hia segera menjawabnya dengan mengirim angkatan perang raksasa di bawah pimpinan Ni Keng Giau ke Jinghai. Namun sebetulnya Ni Keng Giau memikul tugas ganda. Selain menumpas pemberontakan juga membereskan duri dalam daging yang harus dilakukan dengan sangat rahasia, yaitu melenyapkan Pangeran Inti, adik Kaisar Yong Cheng sendiri, di masa perebutan kekuasaan semasa Kaisar Hong Hai dulu, antara putra-putra Hong Gi, Pangeran ke-14 Inti adalah saingan paling alot dari Kaisar Yong Cheng yang waktu itu masih disebut Pangeran ke-4 Inceng. Hanya dengan suatu kecurangan yang dibantu kawan-kawannya, mencuri dan mengubah isi surat wasiat Kaisar Hong Hai, maka Yong Cheng akhirnya berhasil bertahta. Namun selama Pangeran Inti masih hidup, Kaisar Yong Cheng belum tentera betul-betul. Maka Pangeran Inti pun ikut dikirim ke Jinghai, tempat kemelut, sebab kematian di tempat seperti itu takkan menyolok perhatian. Tempat yang paling cocok untuk suatu pembantaian terselubung. Dari Pak Hia, Ni Keng Giau membawa 500 ribu prajurit. Tetapi di provinsi-provinsi yang dilaluinya, dengan mengandalkan pedang lionghang pokiam hadiah Kaisar, Ni Keng Giau memaksa para gubernur dan panglima wilayah untuk ikut menyumbangkan perbekalan, prajurit, kuda dan tukang-tukang sekalian. Para gubernur tak berani menentang permintaan Seng General yang menjadi adik seperguruan Kaisar itu. Karena itulah ketika pasukan itu sampai ke Jinghai, jumlahnya sudah membengkak hampir dua kali lipat dibandingkan ketika meninggalkan kota Raja Pak Hia. Maka mendung malapetaka perang, malapetaka bikinan manusia, tergantung syarat di atas udara Jinghai. Kecemasan bagi penduduk yang tidak tahu apa-apa pun menghebat, tegang menunggu meledaknya petir ke angkara murkaan. Yang cuma selalu berpikir bagaimana memperbesar kekuasaan dan bukan kedamaian. Ni Keng Giau segera menggelar perkemahan yang megah. Ratusan ribu tenda berjajar rapi di padang rumput, dari satu tepi ke tepi lainnya. Tak terukur panjang dan lebarnya. Tiap pagi dan petang terdengar suara tambur dan trompet-trompet dengan irama yang sama, ringkek ribuan ekor kuda. Terlihat ribuan bendera berkibar di puncak-puncak tenda, diguncang angin padang rumput yang membisikkan kecemasan. Tetapi di perkemahan yang begitu luas, suasananya sunyi dari suara manusia. Tidak terdengar orang bercakap-cakap santai, yang ada hanyalah perintah-perintah singkat bernada tegas dan dingin. Apalagi suara orang bergurau, jangan harap bisa ditemukan. Ni Keng Giau telah menetapkan tata tertib militer yang amat keras. Tiap pelanggar tata tertib, tak peduli apapun pangkatnya, tak ada pilihan lain kecuali menjalani hukuman penggal kepala. Maka perkemahan besar itu menjadi kelewat tertib, menimbulkan perasaan mencengkam dalam hati semua penghuninya. Ni Keng Giau beranggapan, lebih bagus kalau prajurit-prajuritnya cukup lama tertekan jiwanya sehingga memendam kejengkelan. Dengan demikian, di medan pertempuran kelak akan melampiaskan kejengkelan dan menjadi buas terhadap musuh. Seperti anjing yang terlalu lama dirantai dan baru dilepaskan kalau sudah menjadi setengah gila untuk disuruh menggigit orang lain. Tendani Keng Giau berdiri di tengah perkemahan. Paling besar ukurannya, tapi tidak mewah, agar tidak menimbulkan kesan bermanja-manja di garis depan. Di puncak tenda berkibar bendera putih berlukis tujuh bintang dalam formasi paktau, lambang pribadi Ni Keng Giau sebagai Cheng Setai Goan SWE, panglima besar penakluk wilayah barat. Di depan tenda, berdiri bendera lain yang lebih tinggi, segitiga berwarna hitam dengan gambar naga emas berkuku lima. Gojiao Kim Leong Ki, bendera kekaisaran. Siang itu, tenda besar itu nampak sunyi dari luar. Tapi di dalamnya, puluhan komandan pasukan sedang berdiri tertip dengan mulut bungkam. Seperti patung-patung mati saja. Tak ada suara lain di dalam tenda itu kecuali suara. Langkah Ni Keng Giau yang hilir mudik di sekitar meja besar, tempat digelarnya selembar peta wilayah Jinghai yang hampir seluas permukaan meja. Sebagian besar tatapan mati ni Keng Giau juga hanya tertujuk ke peta, kadang-kadang dengan alis berkerut. Sedangkan semua perwira bawahannya berdiri menunggu sambil membisu. Tiba-tiba dari luar tenda terdengar suara langkah mendekat. Wajah para komandan pasukan menjadi tegang, dan dengan sudut meti mereka mencoba melirik ke pintu tenda, untuk melihat siapakah rekan mereka yang sudah bosan punya kepala, sehingga berani datang terlambat dalam sidang pimpinan itu. Ni Keng Giau pun mengangkat wajahnya yang menjadi bengis, cukup menciutkan nyali perwira-perwira bawahannya. Bibirnya bergetar, nampaknya beberapa detik lagi akan menggeledekan perintah hukuman mati terhadap si terlambat itu. Matanya telah menyorot geram menatap pintu tenda, menunggu siapa yang akan masuk dari situ. Tirai pintu tenda terkuak. Muncul seorang tua berambut putih dan bermata merah seperti elang, tubuhnya tegap, terbungkus jubah kepangkatan seorang pejabat tinggi. Berbeda dengan wajah orang-orang di dalam tenda Ni Keng Giau yang tegang semuanya, orang tua yang baru masuk ini malahan tersenyum agak mengejek, seolah dengan sengaja ingin menunjukkan bahwa dia tidak gentar terhadap kekuasaan Ni Keng Giau. Dan Ni Keng Giau memang tidak berkuasa berbuat apa-apa untuk satu orang ini. Orang ini adalah Kim Seng Pa, yang mendapat limpahan wawenang dari Kaisar Yong Cheng pribadi, untuk mengawasi pelaksanaan tugas Ni Keng Giau. Dia juga berhak mengirimkan laporan sendiri ke Pak Hia, terpisah dari laporan Ni Keng Giau. Karena itu, Ni Keng Giau tak bisa berbuat apa-apa atas Kim Seng Pa, kecuali mendoakannya agar kepalanya disambar geledek. Maaf, Nigoan SWE kata. Kim Seng Pa dengan santai sambil melangkah masuk tenda. Aku terlambat, karena keenakan minum teh. Juru masak yang berhasil membuat teh seenak itu, sehingga melengahkan Kim Chong Koan dari tugas utama, rasanya patut dihukum mati, dengus Ni Keng Giau dingin. Jangan, Goan SWE. Nanti siapa yang membuatkan tehku? Kalau sampai disiplin pasukan ini kedodoran gara-gara ulah Chong Koan kata Ni Keng Giau dengan nada mengancam maka Chong Koan yang harus bertanggung jawab di hadapan Sri Baginda. Antara Ni Keng Giau dan Kim Seng Pa memang saingan yang sengit, baik di hadapan Kaisar, sampai dibawa-bawa ke garis depan menghadapi musuh bersama. Sengaja Kaisar Yong Cheng menyuruh Kim Seng Pa ikut dalam pasukan itu untuk mengawasi Ni Keng Giau, biarpun tidak punya wawanang langsung memerintah pasukan. Tujuan Kaisar ialah supaya dua orang yang seperti air dan minyak itu dapat saling mengawasi, jangan sampai melakukan tindakan yang membahayakan kekuasaan Kaisar. Ni Keng Giau tahu, alasan terlambatnya Kim Seng Pa itu hanya dibuat-buat untuk menantangnya. Namun sialnya, biarpun geram bagaimanapun hebatnya, Ni Keng Giau memang tidak berkuasa menghukum Kim Seng Pa, yang bukan bawahannya. Maka tindakan balasan Ni Keng Giau hanyalah dengan berusaha membuatnya kehilangan muka, yaitu membiarkan Kim Seng Pa dan tidak dipersilahkan duduk segala. Menunjukkan sikap acuh-ta'acuh seolah-olah Kim Seng Pa bukan orang penting. Namun Kim Seng Pa bisa mempersilahkan dirinya sendiri. Dengan langkah santai sekali ia menyeberangi ruang penuh beban ketegangan itu, langsung duduk di sebuah kursi yang letaknya di samping kursi Ni Keng Giau, sambil tersenyum cerah. Tanpa melirik sedikitpun ke arah Kim Seng Pa, Ni Keng Giau terus melangkah sekeliling meja sambil menatap peta. Ia khawatir kalau menatap muka Kim Seng Pa akan meluapkan kejengkelannya, dan tak bisa menahan emosinya lagi. Di atas peta itu ada coretan-coretan baru yang menandai tempat-tempat di mana pihak pemberontak menempatkan pasukannya, bahkan juga dilengkapi catatan-catatan singkat seberapa besar kekuatan musuh di tempat-tempat itu. Itulah hasil laporan para metu-metu amat terlatih yang oleh Ni Keng Giau sudah lebih dulu disebar ke jenghai. Mendahului seluruh pasukan. Ni Keng Giau rupanya benar-benar memperaktekan ajaran Nabi Perang San Cu yang mengatakan, kalau mengetahui musuh seperti mengetahui diri sendiri, dalam seratus pertempuran akan mendapat seratus kemenangan. Sesaat suasana dalam tenda itu sunyi mencekam. Hanya suara langkah Ni Keng Giau dan desi rujung telunjuknya yang menggores-gores di atas peta. Kemudian suasana sunyi itu agak terganggu, karena Kim Seng Pa menekuk-nekuk ruas-ruas jarinya sehingga berbunyi bergeletukan. Tidak keras, namun terdengar amat nyata dalam suasana semen cekam itu. Ni Keng Giau tetap tidak menggubrisnya. Toh Kim Seng Pa hanya punya sepuluh jari tangan yang tak mungkin berbunyi terus-terusan. Ia berusaha menekan emosinya, dan berusaha letak berkonsentrasi mempelajari kedudukan-kedudukan musuh sambil memikirkan langkah-langkah tandingannya. Di antara para kepala pasukan yang berderet-deret seperti patung di tenda besar itu, terdapat Pangeran Inti yang bersikap tidak kalah tertib dengan lain-lainnya. Meskipun ia adalah seorang bangsawan, adik Kaisar Yong Geng sendiri, namun dalam pasukan itu ia berkedudukan di bawah perintah Ni Keng Giau. Lagi pula, Pangeran Inti sadar bahwa nyawanya selalu diincaro Eh Kaisar Yong Ceng dan kaki tangannya, termasuk Ni Keng Giau, dan saat itu boleh dikatanya wanya ada dalam. Genggaman Ni Keng Giau. Karena itu, Pangeran Inti harus menjaga untuk tetap bersikap sebagai anak manis agar Ni Keng Giau tidak punya dalih untuk membunuhnya. Maklum, peraturan amat ketat yang diterapkan Ni Keng Giau pada pasukannya memberi umuwenang kepada Ni Keng Giau untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap siapapun yang kurang tertib sedikit saja. Sebaliknya Ni Keng Giau sendiri tak berani sembarangan membunuh Pangeran Inti. Harus ditunggu saatnya sampai mendapat alasan yang tepat. Tanpa alasan yang tepat, pembunuhan atas Pangeran Inti akan menimbulkan gejolak yang takkan gampang diredakan dalam pemerintahan. Biarpun tidak pasti berapa besarnya, karena sebagian tidak kelihatan di permukaan, namun Kaisar Yong Ceng maupun Ni Keng Giau yakin bahwa Pangeran Inti masih punya banyak pendukung. Dalam pasukan yang dikirim ke Jing Hei itu pun banyak yang dulu juga ikut Pangeran Inti memadamkan pemberontakan di tempat yang sama. Karena itulah, usaha menghukum mati Pangeran Inti tidak bisa dilakukan dengan gegabah dan asal memerintah saja. Beberapa saat Ni Keng Giau masih menatap peta, lalu tiba-tiba ia mengangkat mukanya dan memanggil Pangeran Inti. Biarpun dipanggil Pangeran tapi Pangeran Inti tidak mau lalai dalam menjalankan tata tertib. Cepat ia maju dan berlutut, sambil menjawab, siap menerima perintah, Goan SWE. Beberapa perwira menengah mancu diam-diam merasa terusik hatinya, melihat seorang bangsawan mancu seperti Pangeran Inti berlutut di hadapan seorang hon keturunan rakyat jelata dari kota Udi Tanliu. Tapi apa boleh buat, kekuasaan tertinggi memang ditangani Keng Giau. Semuanya maklum Pangeran Inti memang harus tunduk, agar oleh Ni Keng Giau tidak dituduh melanggar disiplin. Ni Keng Giau sendiri jengkel melihat Pangeran Inti begitu patuh, sehingga tidak ada peluang untuk menghukumnya. Padahal ia ingin secepatnya melaksakan pesan rahasia Kaisar, setelah itu baru akan memusatkan seluruh pikirannya untuk menumpas pemerontakan. Maka Ni Keng Giau lalu mencoba agar Pangeran LNT lupa diri. Pangeran sebenarnya tidak usah berlutut, aku jadi tidak enak sendiri. Sebab Pangeran adalah adik dari seribaginda junjungan kita. Pangeran LNT menjawab sambil tetap berlutut, dalam pasukan ini, aku bukan apa-apa kecuali seorang prajurit yang harus tunduk kepada Panglimanya. Tetapi Pangeran berderajat agung. Sahut Pangeran LNT, agar pasukan ini mendapat kemenangan, semua prajurit harus tunduk kepada tata tertib, tanda pandang bulu asal usulnya atau silsilah keluarganya. Kalau yang bilang begitu itu perwira yang lain, tentu Ni Keng Giau akan menepuk-nekpuk pundaknya dan memujinya. Tapi Pangeran LNT orangnya. Karwa Ni Keng Giau mencaci maki dalam hati. Kalau Pangeran LNT ruse, alim itu, kapan ia bayas memerintahkan Al Gojo memotong kepala LNT. Kalau nekat menghukum juga tanpa alasan yang kuat, maka pandangan para perwira terhadap dirinya akan rusak. Ia akan dianggap sebagai Panglima yang sewenang-wenang. Keparat, agaknya inte tahu aku ingin mencopot kepalanya, maka dia membawa diri setertib itu, agar aku tidak memperoleh kesempatan, gerutunya dalam hati. Maka dengan menahan kejengkelannya, Ni Keng Giau terpaksa berkata, kalau itu kemauan Pangeran sendiri, ya terserahlah. Tapi kelak jangan sampai ada yang mengadukan kepada Seri Baginda, bahwa aku bersikap tidak hormat kepada anggota keluarga istana. Sesaat ruangan itu sunyi. Nah, Pangeran, aku persilahkan Pangeran berdiri untuk melihat peta ini. Baiklah, Goan SWE, Pangeran Inti bangkit dan mendekati meja, memperhatikan peta. Pangeran, beberapa tahun yang lalu Pangeran juga memimpin pasukan untuk menggempur Jinghai, dan pulang membawa kemenangan besar. Sekarang aku ingin mendengar pendapat Pangeran, yang punya pengalaman di daerah ini, bagaimana tentang situasi medan yang kita hadapi? Goan SWE, sebagian besar wilayah Jinghai adalah dataran rumput, sebelah utara dan tenggara di batasi pegunungan. Menurut dugaanku, kaum pemberontak akan mencoba mengajak kita bertempur di dataran dengan mengandalkan pasukan berkuda mereka yang cepat geraknya. Atau kalau jaraknya lebih jauh, mereka akan menggunakan onta? Singkatnya, kita seolah menghadapi ikan-ikan kecil yang lincah di sebuah kolam yang lebar. Jadi, bagaimana pendapat Pangeran untuk menghadapi mereka? Pangeran Inti waspada. Di hadapan ikan giau, ia tidak boleh kelihatan terlalu bodoh dan terlalu pintar. Berlagak bodoh, ia akan menjadi bahan cemohan, sebaliknya kalau terlalu pintar juga berbahaya. Nikan giau bisa merasa disaingi, lalu bangkit nafsunya untuk mempercepat membunuhnya. Maka Pangeran Inti menjawab. Dulu, lebih dulu ku tempatkan pasukanku untuk menjaga jalan-jalan ke pegunungan, agar musuh tidak bisa lari ke gunung dan menyulitkan pasukanku, lalu ku gempur titik-titik pemusatan kekuatan mereka. Namun karena tempat itu terlalu banyak berpencaran, tidak bisa ku gempur sekaligus, maka ku pilih saja titik-titik penghubung yang penting-penting dan persimpangan-persimpangan supaya mereka kesulitan untuk saling membantu atau bergerak serampak. Nikan giau mengangguk-angguk dan menjawab, itu bagus, tapi seandainya pun kita berhasil menguasai titik-titik penting itu, mereka masih bisa berhubungan lewat jalan memutar. Di padang rumput sedatar ini, hampir semua tempat bisa dilewati kuda atau onta. Mereka bahkan bisa menyerang dari arah yang tak terduga. Nah, bagaimana Pangeran? Begitulah nih titik penghubung mengajak Pangeran Inti adu otak. Mereka sama-sama panglima-panglima unggul yang saja pula sudah melahap ratusan jilid kitab-kitab kemiliteran. Sebenarnya Pangeran Inti bisa menjawabnya, namun sesuai dengan kewaspadaannya untuk tidak nampak kelewat pintar, maka ia diam beberapa saat sambil pura-pura mengerutkan jidatnya dan berpikir keras. Bagaimana, Pangeran Desakni kenggiau dengan nafsu untuk mempermalukan Pangeran Inti? Bagaimana pendapat Goan SWS sendiri Pangeran Inti malah balik bertanya. Aku yang tanya, bagaimana pengalaman Pangeran dulu ketika menaklukan pemberontakan di kawasan ini nih kenggiau membalikan pertanyaan lagi. Malah kini diikuti dengan sentilan tajam, Sri Baginda kan tidak menyuruh Pangeran ikut kemari hanya sekedar menambah jumlah mulut yang tiap hari harus diberi ransum. Kuping Pangeran Inti maupun beberapa perwira yang masih simpati kepadanya jadi merah, mendengar kata-kata tajam nih kenggiau itu. Bahkan perwira-perwira yang berdarahan juga merasa bahwa nih kenggiau memang terlalu pengah, sadar bahwa dirinya begitu berkuasa di pemerintahan, boleh dibilang orang kedua setelah Kaisarion Cheng. Sekuat tenaga Pangeran Inti menahan emosinya, bukan cuma untuk keselamatan pribadinya, tapi juga untuk keutuhan pasukan agar tidak retak. Maaf, Goan SWE, soal ini memang harus dipikirkan masak-masak. Aku pun sedang memeras otakku untuk tak terduga sikap mengalah Pangeran Inti itu malah digunakan oleh nih kenggiau untuk semakin mempermalukannya. Ah, aku tidak mengharap banyak dari otakmu, Pangeran, nih kenggiau terkekeh mengejek. Aku tidak minta Pangeran berpikir menemukan care baru. Aku cuma mau mendengar Pangeran mendongeng, atau membual, atau apapun namanya, bagaimana du. Mereka sama-sama Panglima-Panglima unggul yang sama-sama pula sudah melahap ratusan jilid kitab-kitab kemiliter. Lu bisa menang di Jinghai? Kemenangan yang kebetulan? Atau hasil pemikiran orang lain yang diakui sebagai pikiran Pangeran sendiri, sehingga Pangeran sendiri tidak memahaminya? Beberapa perwira yang termasuk pengagum berat nih kenggiau, ikut-ikutan tersenyum mencemoh sambil melirik ke arah Pangeran Inti. Sebaliknya perwira-perwira yang bersimpati kepada Pangeran Inti harus sekuat tenaga menahan kemarahannya, melihat bagaimana nih kenggiau secara terbuka berusaha mempermalukan Pangeran Inti. Dengan darah mulai agak menghangat, Pangeran Inti membalas, biarpun aku tidak sepandai Goan SWE, untunglah dulu aku tidak malas berpikir. Tidak cuma membentak-bentak perwira-perwira bawahannya. Itulah sebabnya dulu aku bisa menang, biarpun pasukan saat itu hanya separuh dari pasukan ini. Hampir saja Pangeran Inti terpancing untuk bertengkar dengan nih kenggiau. Namun saat itulah Kim Sengpa tiba-tiba berkata, Kita. Ini sedang merundingkan siasat mengalahkan musuh atau sekedar saling menyindir seperti perempuan-perempuan bawal kurang kerjaan? Merasa puas kalau bisa saling mempermalukan, tanpa menghasilkan pikiran yang berguna? Kedudukan Kim Sengpa memang kuat, suaranya memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bukan saja karena ilmunya yang tinggi, sehingga pernah mengalahkan Pak Kiong Leong dalam perkelahian satu lawan satu, namun juga karena dalam pasukan itu ia seolah mewakili pribadi Kaisar Yong Cheng sendiri untuk mengawasi pelaksanaan penumpasan pemerontak. Biarpun dalam hatinya mengutuk, nih kenggiau tidak berani menunjukkan sikap menentang Kim Sengpa. Terima kasih atas peringatan Kim Chong Khoa kami hanya sedang bertukar pikiran, tidak aneh kalau terjadi sedikit selisih pendapat. Kim Sengpa mendengu sangkuh. Kelihatannya dia membela pangeran Inte, padahal sebenarnya juga cuma mancing. Pertengkaran dengan nih kenggiau, untuk memojokkan jenderal yang dibencinya itu agar berkurang pengaruhnya di hadapan para perwira. Sementara itu, pangeran Inte diam-diam merasa hatinya terluka. Merasa dirinya amat tidak berharga dalam pertentangan itu, sampai Kim Sengpa merasa perlu berbelas kasihan kepadanya. Alangkah bedanya dengan dulu, sebelum kekuasaannya dilucuti, dan ia membuat kota Pak Hia menggigil ketakutan ketika angkatan perangnya mengepung kota itu. Ternyata benarlah peringatan Paman Pak Kiong Leong kepadaku dulu, bahwa aku terlalu dalam permainan politik yang kelewan atlicin dan penuh tipuan keji, sesalnya dalam hati. Seandainya dulu aku tetap mempercayai Paman Pak Kiong Leong dan membiarkannya tetap mendampingi aku, tak mungkin aku jatuh seperti ini. Gara-gara kena tipuan busuk Paman Leong ke toh maka aku dapat dipisahkan dari Paman Pak Kiong Leong. Sekarang, keturunan. Rakyat jelata macam ni kenggiau pun berani menari-nari di atas kepalaku. Tapi mengingat masih perlunya kekompakan seluruh pasukan, ia lalu berusaha mengalah lagi, mencoba bersikap sebagai prajurit bawahan yang patuh. Dengan kepala menunduk dan tubuh agak berkeringat karena pertentangan batin, ia berjalan mendekati peta di meja dan berkata, Goan SWE, aku minta maaf untuk ucapanku tadi. Sekarang rasanya aku sudah menemukan suatu pikiran untuk menghadapi pemerontak. Kita harus menempatkan pasukan di. Loh, kapan aku memintamu mengeluarkan pendapat, pangeran kembali ni kenggiau memotong dengan dingia dari tadikan. Cuma ku suruh pangeran menceritakan pengalaman yang dulu, bukan untuk mengeluarkan pendapat. Lalu suaranya meninggi dengan congkak. Akulah panglima tertinggi pasukan ini, jangan ada yang lancang mendahului apa yang sedang kupikirkan dan akan kulaksanakan. Saat itu ni kenggiau tinggal selangkah dari perintah untuk memerintah Al Gojo memotong kepala pangeran intai, tinggal memperkuat dalihnya dengan beberapa kalimat lagi, dan perintah hukuman mati akan keluar. Sedangkan pangeran intai mengangkat wajahnya yang pucat dan asah kuyuk oleh keringat. Jari telunjuknya yang hampir menunjuk satu titik di peta, kini tergantung dua jengkal di atas peta, lalu perlahan dan gemetar ditarik ke samping tubuhnya. Lain lagi dengan Kim Seng Pa. Tiba-tiba ia mendapat peluang lagi untuk memancing pertengkaran dengan ni kenggiau. Goan S.W.E., rasanya pangeran intai berhak mengemukakan pendapat, karena dia adalah keturunan Naisin Giyoro yang agung. Dalam perkemahan ini, pangeran intai yang derajatnya paling tinggi. Siapa yang mencoba merendahkannya, sama dengan menantang semua orang mancu, termasuk Sri Baginda sendiri yang aku wakili kehadirannya di perkemahan ini. Ni kenggiau amat kaget mendengar kata-kata Kim Seng Pa yang terang-terangan mengungkit-ungkit sentimen kesukuan itu. Yang dikhawatirkan ni kenggiau ialah kalau sampai timbul perpecahan dalam pasukannya yang terdiri dari orang hon dan mancu dalam jumlah hampir sama besarnya. Lapun sadar, banyak perwira bawahannya yang keturunan mancu belum ikhlas sepenuhnya tunduk kepada dirinya yang keturunan hon. Ucapan Kim Seng Pa itu bisa menimbulkan keberanian para perwira itu untuk membangkang, dan pasukan itu jangan-jangan bukan hancur oleh musuh, tapi karena perang suku dalam tubuh sendiri. Dengan rasa waz-waz yang mulai terusik, ni kenggiau menyapu pandangan kederetan perwira yang masih berdiri dengan tertib. Namun tidak sedikit di antara mereka yang air mukanya menampakkan kepuasan setelah mendengar kata kata Kim Seng Pa tadi. Inilah lampu kuning buat ni kenggiau. Ini jelas. Perlawanan dalam hati yang tak bisa begitu saja ditindas dengan reneng obral hukuman mati. Ni kenggiau tiba-tiba merasa kedudukannya tidak sekokoh yang selama ini dikiranya sendiri. Sikap kerasnya yang tak kenal kompromi itu rupanya harus diberi bumbu baru yang bernama kebijaksanaan. Ia merasa, seolah kedua kakinya berdiri sebelah menyebelah retakan tanah. Kalau tanahnya tetap merapat, ia masih aman, tapi kalau retakan tanah itu melebar, dia akan terjerumus ke bawah. Dan kini Kim Seng Pa bisa saja melebarkan jurang itu dengan kata-katanya yang mengandung hasutan berdasar kesukuan. Ni kenggiau paham hal ini. Apa boleh buat? Ni kenggiau merasa harus bertindak cepat agar Kim Seng Pa tampil seolah-olah si baik hati yang membela pangeran Inti, namun sebenarnya ingin menjatuhkan ni kenggiau demi kepentingannya sendiri. Akhirnya ni kenggiau terpaksa mengganti wajah angkernya dengan wajah yang agak bersahbat sambil berkata rupanya kita. Semua masih kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari Pak Hia sampai di Jinghai. Otak masih keruh karena belum cukup beristirahat. Baiklah, agaknya pembicaraan ini harus ditunda satu hari. Aku persilahkan kalian kembali ke pasukan masing-masing. Tunggu perintahku dan tetaplah tertib. Kata-kata itu terasa benar membuyarkan ketegangan yang tadinya menggumpal syarat di tenda itu. Perwira-perwira yang orang Hon maupun Manchu hampir bersamaan menghembuskan napas lega. Mereka datang ke Jinghai untuk bertempur mati-matian melawan musuh, dan tidak perlu didahului dengan saling bantai dengan sesama rekan. Hanya Kim Sengpa yang merasa tidak senang, merasa kalau ni kenggiau agaknya sudah mencium maksud hatinya. Para perwira kembali ke pasukannya masing-masing. Di luar tenda, para perwira Manchu dan Hon masih saling tegur sapa dengan ramah, sama-sama pura-pura tidak paham apa yang nyaris meledak dalam tenda ni kenggiau tadi. Beberapa perwira Han sendiri merasa, sesungguhnya ni kenggiau terlalu besar kepala dan berani bermain api. Untunglah dia buru-buru banting setir sebelum mengobarkan perpecahan hebat dalam pasukannya sendiri. Sementara itu, setelah sendirian di dalam kemahnya, ni kenggiau mulai mengepal-ngepal tinjunya dan menguruk geram dalam hatinya. Pertemuan tadi amat tidak memuaskannya. Terasa benar Kim Sengpa berusaha menantang wibawanya, menjegal rencananya atas pangeran intai, bahkan lebih jauh lagi, berusaha merebut simpati perwira-perwira berdarah Manchu. Kalau dibiarkan saja, tentu akan makin berbahaya, tapi ia tidak bisa menghukum Kim Sengpa yang bukan bawahannya. Setelah berpikir sekian lama akhirnya ni kenggiau memutuskan untuk lebih dulu menjinakkan Kim Sengpa sebelum melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Ia punya karo untuk dicoba. Tanda bintang. Matahari seolah menyatukan diri dengan bumi, di garis si jauh-jauh di ufuk barat, entah di bagian mana dari samudera rumput mahal luas itu. Malam datang laksana kain kerudung raksasa biru tua yang ditarik lebar dari sisi timur langit, sampai seluruh kubah langit berhasil ditudunginya. Untung juga, masih ada kelap telip bintang tak terhitung banyaknya, seolah kerudung raksasa itu berlubang-lubang. Perkemahan pasukan besar ni kenggiau sudah sunyi. Yang mendapat giliran istirahat segera menikmati haknya setelah mendapat ransum makan malam hari. Yang ketunjuk giliran jaga menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak berani lengah karena mereka sudah tiba di wilayah yang rawan. Di seluruh tebaran kemah, para prajurit membuat perapian-perapian untuk mengusir kegelapan. Jumlah perapian begitu banyaknya, sehingga kalau dilihat dari tempat tinggi, bentangan perkemahan itu seolah menjadi bayangan langit dalam air dengan bintang-bintangnya yang banyak. Saat itu ni kenggiau justru meninggalkan tendanya, sendirian menuju ke mahkim sengpa yang tidak jauh letaknya lah bahkan tidak membawa pengawal. Pakaian yang dikenakannya pun bukan pakaian resminya sebagai ceng setegoan SWE yang bersulam burung hong, lambang yang cuma setingkat lebih rendah dari lambang nagap pada jubah kaisar. Ia cuma mengenakan jubah sederhana, dan kepalanya tak bertopi. Ia ingin bertemu empat metu dengan Kim kengpa dengan kesan rendah hati dan jauh dari suasana resmi yang kaku. Kim sengpa tercengang ketika seorang bawahannya melaporkan kedatangan ni kenggiau. Cepat Kim sengpa keluar untuk menyambut. Eh, Goan SWE, kenapa tidak menyuruh saja orang untuk memanggilku datang ke kemah Goan SWE Kim sengpa juga pura-pura rendah hati untuk mengimbangi sikap ni kenggiau. Ni kenggiau tersenyum ramah. Kalau Congkoan sudi meluangkan waktu untukku, aku memang ingin berbincang-bincang dengan Congkoan tapi dalam suasana santai saja agar lebih bebas. Sebagai seorang yang lebih muda, aku mengaku kalah banyak dari Congkoan dalam hal banyaknya pengalaman dan kematangan berpikir. Karena itu, sepantasnya lah aku yang datang menghadap Congkoan. Silahkan duduk di dalam, Goan SWE, sahut Kim sengpa. Dalam hatinya ia menduga-duga, ada apa ni kenggiau malam-malam datang ke kemahnya dengan sikap begitu manis? Setelah berada dalam tenda, kedua-duanya saling bersikap ramah. Namun masih agak canggung. Mereka sadar, biarpun mereka saingan berat di hadapan Kaisar, tapi juga sama-sama menyadari tak bisa saling mengutik-utik kedudukan masing-masing. Ni kenggiau sadar bahwa Kim sengpa berhak menulis laporan terpisah kepada Kaisar tentang pelaksanaan tugas di Jinghai, dan dalam laporan itu bisa saja Kim sengpa merugikan Ni kenggiau. Sebaliknya Kim sengpa juga sadar, kedudukan Ni kenggiau begitu kuat, tak gampang didongkel begitu saja. Sesaat mereka masih berbicara santai soal-soal ringan, sambil menikmati teh. Sampai Ni kenggiau kemudian mulai menuju ke soal pokoknya perlahan-lahan, congkoan, suasana tidak enak yang siang tadi terjadi di kemahku, rasanya ku sesatkan sekali. Tapi aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Hanya saja, aku merasa ada sesuatu yang harus dijelaskan hanya antara kita berdua. Soal apa itu tanya Kim sengpa mulai lebih bersungguh-sungguh. Aku, terus terang saja, agak menyesal mendengar ucapan congkoan yang menimbulkan kesan bahwa aku tidak menghargai saudara-saudaraku yang berdarah mancu. Padahal aku tidak bermaksud seperti itu. Setitik pun tidak. Melihat sikap Ni kenggiau yang merendah, kecongkokan Kim sengpa kontan mengembang. Goan SWE bilang begitu, namun kenyataannya. Apa yang Goan SWE lakukan atas diri pangeran inte itu bisa membuat marah semua orang mancu. Sengaja atau tidak? Yah, aku memang agak ceroboh dalam berkata, sehingga sampai timbul suasana tidak enak tadi siang. Namun, terhadap diri pangeran inte, aku memang punya tujuan tertentu. Terang-terangan saja, aku harus menyingkirkan pangeran inte. Wajah Kim sengpa berubah menjadi keruh mendengar keterus terangan Ni kenggiau yang ditafsirkan sebagai kesombongan iru. Menyingkirkan pangeran inte. Untuk mencari muka kepada siapa? Goan SWE, sudah begitu besarkah kekuasaanmu, sehingga aku berani berniat membunuh seorang anggota keluarga istana, biarpun seorang anggota yang sudah terdorong minggir dari pusat kekuasaan? Kalau sampai hal ini didengar oleh kata-kata Kim sengpa yang berikutnya seolah tertelan kembali ke teonggorokan, karena tiba-tiba melihat Ni kenggiau mengeluarkan sepucuk sampul surat dari kantong dalamnya. Sampul, surat yang wujudnya maupun mutu kertasnya tidak menarik sama sekali. Rasanya, bakul bakpao di pinggir jalan pun akan engkau memakai kertas macam itu untuk bungkus bakpaonya. Tetapi Ni kenggiau justru memegang sampul itu dengan hati-hati, bahkan cenderung kehidmat, lalu menyodorkannya dengan dua tangan kehadapan Kim sengpa. Sulit ditebak apakah sikap hormatnya itu ditujukan kepada Kim sengpa, atau hanya kepada bungkus bakpao itu. Kim sengpa agak terpengaruh oleh sikap Ni kenggiau. Dilihatnya tepi, sampul itu sudah disobek rapi, tandanya isi sampul itu sebenarnya tidak ditujukan kepada Kim sengpa, tapi kepada Ni kenggiau. Entah dari siapa. Kim sengpa ragu-ragu untuk menerimanya meskipun Ni kenggiau menyodorkannya. Ia curiga, jangan-jangan Ni kenggiau sedang menjebaknya untuk mengetahui suatu rahasia yang tidak seharusnya diketahui, agar kelak dapat digunakan oleh Ni kenggiau menjerat leharnya. Ni kenggiau tersenyum melihat kebimbangan Kim sengpa. Congkoan, memang ini sebuah pesan rahasia yang ditujukan untukku pribadi. Tetapi agar Congkoan memahami sikapku terhadap pangeran inti, rasanya tidak keliru kalau aku persilakan Congkoan ikut membaka. Silakan. Bicara begitu panjang, belum satu kali pun Ni kenggiau menyebut ataupun sekedar menyerempet siapa penulis pesan itu. Itu menandakan betapa pekanya urusan itu, biarpun Kim sengpa rasanya sudah bisa menduga siapa pemberi pesan. Akhirnya bergerak juga tangan Kim sengpa untuk menerima sampul itu seolah tangannya dibebani 500an kati, gerakannya lambat sekali. Lalu dikeluarkannya sehelai surat dari sampul, sehelai kertas yang sama jeleknya dengan sampulnya. Ada tulisan singkat, perintah kepada Ni kenggiau agar pangeran inti dilenyapkan di Jinghai dan caranya terserah kepadamu, asal tidak menyolok sekali, itu saja. Kim sengpa menghembuskan napas yang terasa dingin. Tidak ada tanda tangan si penulis surat, apalagi cap resmi. Si penulis pesan maha singkat itu agaknya khawatir kalau pesan itu jatuh ke pihak yang tidak bersahabat, lalu digunakan sebagai bukti untuk menimbulkan gejolak. Untuk menjaga kemungkinan itu, maka tidak dituliskannya identitas dirinya di kertas itu. Bahkan kertas yang dipakainya pun adalah kertas murahan yang terdapat di sembarang tempat, dan tidak mungkin dilacak dari mana asalnya. Tangan Kim sengpa agak bergetar, sehingga surat yang dipegangnya seolah ditiup mulut jahil. Ia dapat menduga siapa penulis pesan tanpa nama itu. Sebagai pembantu dekat Kaisar Yong Cheng selama bertahun-tahun, Kim sengpa tahu benar isi hati Kaisar Yong Geng terhadap pangeran inti yang selalu dianggapnya duri dalam daging biarpun pangeran inti sudah tidak memegang jabatan yang menentukan. Lah masukkan kembali surat itu ke dalam sampulnya, sikapnya menjadi begitu hati-hati seolah memegangi secangkir racun keras agar jangan sampai menciprati tangannya. Lalu disodorkannya kembali racun berbahaya itu ke tangan Nikeng Giau. Ia juga merasa agak sedih bahwa tugas sepenting itu dipercayakan kepada Nikeng Giau, bukan kepada dirinya. Itu menandakan bahwa si penulis pesan itu masih lebih mempercayai Nikeng Giau daripada dirinya. Bagaimana pendapat Chong Koan? Apakah mungkin Chong Koan menganggap pesan ini palsu, karena tidak ada tanda tangan dan capnya tantangi Nikeng Giau sambil tersenyum dien mengantongi kembali sampul itu? Puas hatinya melihat Kim Seng Pa nampaknya agak salah langkah. Atau Chong Koan percaya isi pesan ini? Meragukan keaslian surat itu sama saja dengan mengalungkan tali gantungan ke leherku sendiri, pikir Kim Seng Pa. Terpaksanya. Menjawab, terserah kepada Goan SWS saja. Aku akan tutup metu saja. Nikeng Giau tersenyum makin lebar, sebaliknya wajah Kim Seng Pa makin kerus karena mendengkol. Ternyata Nikeng Giau punya senjata yang membuat langkahnya buntu tak berkurit. Namun agar tidak kelihatan kalah total, Kim Seng Pa masih coba berkata, Goan SWS melaksanakan pesan itu atau tidak, itu bukan urusanku. Tapi apa perlunya Goan SWS mempermalukan pangeran inti di depan begitu banyak orang? Kalau sampai timbul perpecahan dalam tubuh pasukan, maka dosamu benar-benar akan lebih besar dari pahalamu. Tujuanku sebenarnya ialah memancing pangeran inti supaya marah lupa diri, melanggar peraturan, lalu muncul alasan untuk menghukum mati dia. Seandainya Goan SWS berhasil dengan rencana itu, hukuman mati yang dijatuhkan pasti akan membuat keresahan di antara perwira-perwiramu. Mungkin mereka takkan berani terang-terangan menentangmu, tapi pasti akan sangat berpengaruh terhadap kekompakan menghadapi musuh. Nah, bukankah kekaisaran sendiri yang akan rugi? Apakah congkoan punya care lain pikirkan sendiri? Tapi pakailah care yang tidak menyinggung harga diri kami, bangsa mancu. Baik, baik, sahutni kenggiau masih disertai senyumannya yang menjengkelkan. Aku akan menugaskan pangeran inti ke daerah yang paling berbahaya dalam pertempuran, tanpa dukungan yang memadai dari garis belakang. Nah, dia akan mati sebagai pahlawan. Lalu aku merencanakan suatu care pelepasan jenazah yang amat megah dan mengharukan. Pada saat peti jenazah diangkat untuk diberangkatkan ke Pak Hia, aku akan berada di sisi peti mati dengan air mata bercucuran. Nah, congkoan puas? Wajah Kim Sengpa benar-benar menjadi amat jelek mendengar kelakar ni kenggiau yang amat dibencinya itu. Bukan karena menyayangi nyawa pangeran inti. Sebab, seandainya kaisar menugaskan dirinya membunuh pangeran inti, Kim Sengpa juga akan melakukannya dengan senang hati. Namun karena Kim Sengpa amat muak melihat sikap ni kenggiau yang dianggapnya memamerkan kelebihan kuasanya itu. Bagaimana, congkoan? Setuju rencanaku? Terpaksa Kim Sengpa mengangguk. Satu anggukan yang sama nilainya dengan nyawa seorang pangeran. Begitu melihat Kim Sengpa mengangguk, wajah santai ni kenggiau tiba-tiba berubah ke wajah aslinya, wajah seorang penguasa militer yang keras dan dingin. Bagus. Besok pagi akanku lakukan tiam-ciang, penunjukkan tugas para perwira, lalu langsung berangkat ke tempat-tempat musuh. Demi kewibawaanku atas pasukan, kuharap congkoan tidak datang terlambat ke tendaku. Kalau mau terlambat, tidak usah datang sama sekali. Kalau melanggar pesanku ini, jangan salahkan kalau kesabaranku habis. Begitulah. Mula-mula ni kenggiau datang dengan sopan dan merendahkan diri, dan menjelang perginya dia menunjukkan kekuasaan dan wawenangnya untuk membuat Kim Sengpa tidak berkutik, sambil menahan kejengkelannya. Aku permisi, congkoan. Selamat malam, ni kenggiau bangkit dan meninggalkan tenda itu. Kim Sengpa tetap duduk, tidak mengantar keluar. Wajahnya merah padam. Penindih kertas di atas mejanya yang terbuat dari batu hijau, dicengkeramnya dan diremas sampai hancur menjadi bubuk lembut. Ia membayangkan, betapa sinar matahari akan lebih cerah, kicau burung lebih merdu, seandainya dirinya pun memiliki selembar bungkus bakpao yang berisi pesan cekiklah ni kenggiau dengan tangan sendiri sampai matanya melotot dan lidahnya keluar. Ni kenggiau, ni kenggiau, geramnya sendirian. Kau terlalu besar kepala, menganggap dirimu tak mungkin jatuh. Tapi, tunggulah saatnya. Kalau kau anggap Sri Baginda akan mempercayai dan memanjakanmu terus, kau benar-benar keliru. Kekurang ajaranmu di BWE Hoa Kiong dulu takkan terlupakan oleh Sri Baginda. Dan seandainya Sri Baginda lupa, aku yang akan mengingatkannya kembali. Aku benar-benar akan memperjuangkan keruntuhanmu. Kim Seng Pa kemudian bukan hanya merenung gemas dan menggerutu saja, namun juga menyiapkan langkah-langkah nyata. Dipanggilnya seorang pengawal pribadinya, dan di perintahnya, panggil Chong Peng Kim Tian Ki kemari. Kau tahu tempatnya bukan? Pengawal itu menjalankan tugasnya. Tak lama kemudian, dari luar tenda terdengar langkah kaki seseorang. Lalu masuklah Kim Tian Ki, seorang lelaki tegak berusia 40 tahun yang berwajah persegi, berhidung melengkung seperti paruh burung betet, dan bermata tajam seperti alap-alap. Ayah memanggilku tanya perwira itu sambil langsung mengambil tempat duduk. Ya, kau datang sendirian bukan? Kan tanya Kim Seng Pa. Tentu saja. Aku tahu kalau ayah memanggilku malam-malam begini, tentu ada urusan penting dan rahasia. Bagus. Aku mau bicara singkat saja, dan dengarkanlah baik-baik. Besok, Ni Keng Giau akan melakukan tiamciang, dan K sebagai salah satu komandan pasukan tentu akan hadir di kemahnya Ni Keng Giau. Nah, perhatikan dan ingat baik-baik apa saja yang Ni Keng Giau katakan, terutama yang mengenai diri pangeran Inti. Setelah itu, secepatnya laporkan kepadaku. Paham? Paham. Tapi kenapa ayah sendiri tidak berada sendiri di kemahnya? Bukankah ayah sebagai pengawas juga berhak untuk? Tidak. Aku tidak sudi menginjak kemahnya Ni Keng Giau untuk sementara waktu. Kenapa, ayah? Tentu saja. Aku tahu kalau ayah memanggilku malam-malam begitu, tentu ada urusan. Penting dan rahasia. Kau tidak perlu mengetahuinya. Cukup kalau kau lakukan pesanku tadi baik-baik. Dan waktu melaporkannya kepadaku, harus kau lakukan sendiri, jangan menyuruh orang lain. Pembicaraan ini pun hanya boleh diketahui kita berdua. Sudah mengerti? Mengerti, ayah. Sekarang kembali ke kemahnya, dan jangan bilang siapapun bahwa kau dari sini. Kim Tian Ki kemudian menyelinap pergi dari tenda ayahnya. Ia memang tidak tahu bagaimana rencana ayahnya. Tapi ia paham sepahamnya bahwa antara ayahnya dan Ni Keng Giau seperti anjing dengan kucing, tak pernah rukun. Dan Kim Tian Ki tentu saja memihak ayahnya sendiri. Tanda bintang. Malam itu Ni Keng Giau tidur pulas. Puas hatinya berhasil menjinakan Kim Seng Pa. Ia berharap Kim Seng Pa akan menjadi kecil hari setelah membaca pesan rahasia Kaisar Yong. Ceng, dan selanjutnya tidak akan lagi merintangi tindakannya. Namun tidurnya yang nyaman itu terganggu pada waktu dini hari, sebab lonceng kecil di atas bantalnya tiba-tiba bergoyang gemerincing, karena talinya ditarik-tarik dari luar kemah. Itu tandanya adalah laporan militer penting yang harus diterimanya saat itu juga. Ni Keng Giau memang telah memberi wewenang tertentu kepada beberapa orang tertentu pula, untuk membangunkan tidurnya kapan saja, asal benar-benar membawa berita penting yang bersangkut praut dengan perang itu. Dengan naluri seorang prajurit yang amat berdisiplin, Ni Keng Giau cepat bangkit, membuang selimutnya, mengenakan jubah luarnya, lalu melangkah kebalik penyekat yang membagi kemah itu menjadi ruang pribadi dan ruang tugasnya sebagai panglima. Di tempat itu sudah menunggu seorang lelaki berpakaian seperti penduduk jinghai umumnya. Meskipun dini hari itu berhawa amat dingin, orang itu nampak kemal oleh debu dan keringat. Jelas dia baru saja menempuh perjalanan jauh sepanjang malam. Begitu melihat Ni Keng Giau melangkah keluar dari balik penyekat, orang itu cepat berlutut dan berkata, hamba mohon diampuni sebesar-besarnya, karena telah mengganggu tidur Goan S.W.E. Ni Keng Giau langsung duduk di kursinya, dan berkata, kau tidak bersalah. Aku yakin kau berusaha menjalankan tugasmu sebaik-baiknya. Tentunya kau adalah salah satu pimpinan regu mata-mata. Benar, Goan S.W.E., namamu dan regu mu. Hitiat, pimpinan regu ketiga yang kebagian tugas mengamati sisi selatan pegunungan Tian San. Apa laporanmu? Regu hamba berhasil mendapat kepastian, bahwa pihak Loset, Rusia, campur tangan dari belakang layar untuk semakin mengobarkan pemberontakan orang-orang Jing Hai. Saat ini sebuah kafilah Loset sedang bergerak. Menyeberang dari sebelah utara Tian San ke selatan, memasuki wilayah kita. Mereka membawa ratusan pucuk senjata atpi beserta peluru dan obat peledaknya, untuk diserahkan kepada pemberontak. Dengan kecepatan jalan mereka, hamba perhitungkan dalam waktu tiga hari akan berhasil menyeberangi selat pegunungan itu. Ni Keng Giau ternyata tidak kaget mendengar laporan itu. Sejak semula ia memang sudah menduga hal itu. Abad 18 itu, Asia Tengah memang menjadi ajang adu pengaruh antara Rusia dan Manchu. Kalau bangsa-bangsa Eropa lain menjajah dunia lewat laut, maka Rusia meluaskan wilayahnya lewat daratan terus mendesakkan perbatasannya ke timur dan selatan. Dan wilayah Jing Hai mulai diincarnya. Beberapa Saarni Keng Giau masih menanyakan hal-hal terperinci dari laporan itu. Seperti kekuatan musuh, jalan yang kira-kira akan dilewati, ciri-cirinya dan sebagainya. Setelah Hitiat menjawab dengan cermat, Ni Keng Giau mencatat jasanya di kitab perang dengan tangannya sendiri. Lalu Hitiat mengundurkan diri. Sehabis itu, Ni Keng Giau tidak tidur kembali, melainkan membersihkan tubuh dan siap dengan tugasnya. Sebentar lagi Fajar menyingsing, dan ia tidak mau bangun kesiangan. Untuk menghabiskan waktu, Ni Keng Giau kemudian duduk membaca buku militer untuk memancing keluar ilamnya. Tidak lama kemudian, terdengar trompet tanduk ditiup, suaranya mengelun panjang di kesunyian pagi. Disusul trompet-trompet di bagian lain perkemahan dengan nada yang sama, sehingga di seluruh perkemahan itu, dari ujung ke ujung tak ada yang tidak mendengarnya. Itu isyarat agar semua para jurid bangun dari tidurnya. Perkemahan itu pun jadi dipenuhi kesibukan. Asap mulai mengepul dari dapur umum, tempat ratusan tukang masak mempersiapkan makan pagi. Di semua bagian perkemahan, Regu demi. Regu berbaris untuk diperiksa kesiapannya oleh komandan masing-masing. Tidak lama kemudian, tiupan sangka kala terdengar lagi, dengan nada pendek-pendek yang agak berbeda dengan yang pertama tadi. Isyarat ini pun diteruskan oleh peniup-peniup sangka kala di bagian-bagian lain, sehingga diketahui sampai kemah yang paling ujung. Inilah panggilan untuk semua Ban Hu Tio, pemimpin-pemimpin tiap selaksa para jurid, agar berkumpul di kemahni kenggiau. Menyadari betapa kerasnya tata tertib yang diterapkan di perkemahan itu, tak seorang pun pun Ban Hu Tio yang berlambat-lambatan memenuhi panggilan itu. Ban Hu Tio yang letak kemahnya berjauhan, bahkan harus menunggangi kuda agar tidak terlambat sampai di hadapan Seng Panglima Tertinggi. Dalam waktu singkat, semua komandan Ban Hu Tio sudah berkumpul di kemahni kenggiau dalam seragam mereka yang rapi, termasuk pangeran inti. Suasana tetap sunyi. Menjekam, biarpun puluhan orang berjejal-jejal di depan meja ni kenggiau. Ni kenggiau tidak duduk, melainkan berjalan hilir mudik di belakang mejanya sambil menggosok-gosokkan sepasang telapak tangannya, nampak bersemangat sekali. Melihat kursi Kim Sengpa masih kosong, sejenak menimbulkan tanda tanya ni kenggiau, apakah Kim Sengpa akan kembali menantang kewibawaannya dengan sengaja datang terlambat sambil cecengesan? Apakah sudah lengkap tanya ni kenggiau kepada perwira-perwiranya? Para perwira itu saling menoleh, saling menghitung, kemudian pangeran ini yang mewakili rekan-rekannya untuk menjawab, sudah lengkap semua, Goan SWE. Baik, kata ni kenggiau. Kalian semuanya, maju ke dekat meja ini untuk memperhatikan peta. Para perwira segera berkerumun maju. Ni kenggiau pun berkata, laporan pendahuluan dari metu-metu yang aku sebarkan, sudah lengkap masuk kehadapanku. Regu terakhir melaporkan hasil penyelidikannya dini hari tadi, dan kita sudah mendapat kepastian bahwa kerusuhan ini didalangi pihak loset dari seberang perbatasan. Jelas kalau raja mereka telah melanggar perjanjian tahun 1689 yang dibuat bersama almarhum Sri Baginda Honghai. Karena itu, kita patut bersikap keras. Nah, perhatikan peta. Telunjuk ni kenggiau mulai menunjuk-nunjuk peta, melengkapi kalimat-kalimatnya, akan ada kafilah orang-orang kozak Rusia lewat sini, telunjuknya membuat garis pendek di peta. Komadan aku putuskan untuk menghadang mereka di sini, ujung telunjuknya berhenti bergerak untuk menekan satu titik di peta. Menurut laporan, kafilah itu dikawal 4.000 prajurit kozak Rusia yang terkenal mahir dalam pertempuran berkuda, ditambah entah berapa banyak senapan yang akan diberikan kepada para pemberontak jinghai. Maka dalam unghadangan ini, kita juga akan menggunakan pasukan berkuda yang dilengkapi senjata api. Akan agak berbeda corak pertempuran kali ini, dengan ketika melawan tentara Jepang di Hakklyongkeng dulu. Beberapa saat dalam tenda itu suaranya sunyi mencengkam, tapi gelora pertempuran sudah menggemuruh kencang dalam urat nadi perwira-perwira itu. Semuanya siap menanti perintah Ni Kenggiau. Pangeran Inti tiba-tiba Ni Kenggiau memanggil. Pangeran Inti cepat maju dengan hormat. Siap, Goan SWS sementara dalam hatinya sudah siap mental kalau-kalau diolok-olok dan disindir-sindir seperti kemarin. Ternyata tidak. Ni Kenggiau memberi perintah dengan nada biasa saja, Pangeran membawa 10 ribu prajurit berkuda, untuk menghadang kafilah itu, yang akan lewat di sisi selatan pegunungan Tian San. Hancurkan mereka, dan rampas barang bawaan mereka. Baik, Goan SWS sahut Pangeran Inti sambil menerima sehelai lengki, bendera komando. Namun, penugasan Pangeran Inti itu mau tidak mau menimbulkan kecurigaan beberapa perwira yang simpati kepada Pangeran Inti. Dari belakang mejanya, Ni Kenggiau dapat merasakan getaran kecurigaan para perwira itu. Untuk menjaga agar pasukannya tidak pecah berantakan, Ni Kenggiau berkata, sengaja aku berikan kesempatan pertama kepada Pangeran Inti untuk memperoleh kemenangan. Kemenangan pertama yang akan meningkatkan semangat pasukan kita, sekaligus menciutkan nyali musuh. Aku memperhitungkan Pangeran Inti akan menang, sebab selain membawa pasukan lebih banyak, juga Pangeran sendiri. Punya pengalaman bertempur di kawasan ini. Dengan kata-kata itu, Ni Kenggiau coba menghapus kecurigaan di hati perwira-perwira yang bersimpati kepada Pangeran Inti. Sunyi sejenak, lalu Ni Kenggiau memanggil lagi, Wan Yen Siang. Seorang perwira berpangkat Hu Chiang, segera melangkah maju dan menghormat. Siap, Goan SWE. Wan Yen Siang, kau membawa 10 ribu prajurit untuk mengawal di belakang Pangeran Inti. Kau bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengawal jalur hubungan antara Pangeran Inti dan pasukan induk. Jangan sampai terputus sehingga Pangeran Inti terpencil sendirian di garis depan. Baik, Goan SWE sahut Wan Yen Siang pula, sambil menerima sehelai KNGQ dari Ni Kenggiau. Namun Pangeran Inti berdebar jantungnya ketika mengetahui bahwa ia harus mengandalkan jalur hubungannya kepada Wan Yen Siang. Pangeran Inti tahu, bahwa Wan Yen Siang punya hubungan pribadi yang amat akrab dengan Ni Kenggiau. Di Pak Hia, kalau tidak ada urusan resmi, Ni Kenggiau dan Wan Yen Siang sering saling mentraktir di rumah-rumah makan istri-istri mereka juga sering saling mengunjungi sambil bertukar-tukaran hadiah. Dengan memasang Wan Yen Siang di belakang punggung Pangeran Inti, Ni Kenggiau sama saja dengan menodongkan sebilah belati di punggung Pangeran Inti. Rasa tidak tenteram Pangeran Inti semakin menghebat ketika melihat antara Ni Kenggiau dan Wan Yen Siang sejenak bertukar senyuman dan anggukan yang begitu halusnya sehingga hampir tak terlihat, kecuali oleh Pangeran Inti yang berpasangka. Pangeran Inti sadar bahwa dirinya agaknya sedang didorong perlahan ke lubang kubur. Namun Pangeran Inti tetap bungkam. Ia siap menjadi prajurit sejati yang kalau perlu berkorban, tak peduli di belakangnya ada teman sendiri yang siap mengkhianatila tidak mau bicara, kalau bicaranya itu akan menimbulkan perpecahan dalam pasukan. Dengan memanfaatkan semangat pasukannya yang sedang berkobar, seperti anjing gila yang menunggu rantainya dilepas menurut istilah Ni Kenggiau sendiri, maka Ni Kenggiau bermaksud sekaligus melakukan gempuran ke beberapa arah. Sekaligus puluhan perwira menerima lengki untuk memukul kedudukan-kedudukan musuh di tempat-tempat yang ditunjukkan Ni Kenggiau. Ia bermaksud mencincang garis-garis penghubung musuh agar bisa saling membantu, sebelum melakukan gebrakan pamungkas dengan pasukan induknya. Menurut rencananya, pasukan-pasukan penggempur itu akan merebut pos-pos musuh dengan gerak cepat, menduduki, lalu pasukan jalan kaki akan menyusul dan mengubah pos-pos yang sudah direbut itu menjadi kubu-kubu pertahanan bagi pihak sendiri. Lalu pasukan berkuda akan mengejar musuh lagi, dengan pasukan induk mengikuti dari belakangnya. Begitulah, Ni Kenggiau benar-benar akan menjadikan pasukannya seperti jaring besar yang menebar, untuk menjala ikan di kolam yang namanya Jinghai. Ni Kenggiau sudah memperhitungkan, dengan kera itu korban di pihaknya sendiri pun akan jatuh ratusan ribu nyawa, tapi jumlah nyawa manusia tak pernah. Menjadi perhatian Ni Kenggiau. Yang penting bendera, bukan manusia. Bendera kekaisaran harus ditancapkan kuat-kuat di Jinghai. Nah, kalian yang mendapat tugas harus segera menyiapkan pasukan masing-masing. Nanti tengah hari, kalau ada isyarat dari sini, kalian harus berkumpul dengan pasukan masing-masing untuk paiki, menyembahyangi bendera, lalu langsung berangkat. Para perwira pun kembali ke pasukan masing-masing. Di antara mereka, hanya Kim Tian Kai yang tidak langsung pulang ke kemahnya sendiri, melainkan menuju ke kemah Kim Seng Pa untuk melaporkan tentang rencana Ni Kenggiau itu. Dengan cermat Kim Seng Pa mendengar rencana yang menyangkut diri pangeran Inti. Sedang rencana-rencana serangan ke lain arah tidak diperhatikannya. Pelaksanaan perang bukan urusannya, urusannya saat itu cuma mendongkel Ni Kenggiau. Hem, jadi begitu ya, rencananya terhadap pangeran Inti Kim Seng Pa mengangguk-angguk sambil tersenyum. Benar, ayah. Nah, pulang ke pasukanmu dan simpan semuanya ini rapat-rapat. Baik, ayah. Aku pamit.